Intro Halo Magenter, selamat datang di channel Magenta Automotive Geliat motor listrik memang sudah cukup ramai di kalangan otomotif Indonesia Pasalnya beberapa pabrikan ternama sudah meluncurkan mobil besutanya di tanah air Tak terkecuali Toyota dengan Kamsnya Merupakan mobil listrik satu penumpang yang dirancang untuk transportasi jarak pendek Dengan jarak tempuh di bawah 50 km untuk sekali pengisian baterainya Berbeda dengan C++ yang mampu menampung dua penumpang dengan jarak tempuh lebih panjang 100-150 km Dengan sekali isi baterai Apakah kalian penasaran dengan sosok mungil satu ini Magenters? Simak video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya Intro Inilah dia mengenal sosok Toyota Kams mobil listrik yang sudah masuk Indonesia versi dari Magenta Automotive Intro Tidak hanya Wuling saja ya yang punya mobil listrik mungil seperti E100 dan E200 Toyota pun memiliki produk sekelas dengan nama Kams berdasarkan nomenklatur ZAD-TAK-30AV Memang mobil elektrik original ini tidak familiar di telinga kita Namun ternyata si mungil ini pun sudah masuk ke Indonesia loh Magenters Desain mobil kecil dari Toyota Astra Motor ini pun mengingatkan kita dengan iRoad yang pernah dipamerkan pada ajang Indonesia Electric Motor Show pada tahun ini Bedanya terlihat dari jumlah roda yang disematkan iRoad menggunakan tiga roda sedangkan Toyota Kams menggunakan empat roda Sayangnya mobil konvensional lainnya Lalu apalagi ya spesifikasi menarik lainnya dari Toyota Kams ini Yuk kita simak bersama Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Tampilan desain Toyota Kams Toyota Kams sendiri terlahir dari racikan tangan dingin Toyota Autobody Konsep dan rancang bangun seutuhnya dilakukan di pusat riset dan pengembangan Toyota di Jepang Bentuk sekilas mirip iRoad namun sebenarnya banyak pembedanya Meski sama-sama berkonfigurasi single seater Sebagai kendaraan listrik kompak Mobil mungil Kams dirancang untuk mobilitas perkotaan Berbicara dimensi nih Toyota Kams sendiri memiliki panjang 2395 mm Lebarnya 1095 mm dan tingginya 1500 mm Berdasarkan ukuran dimensi ini Kams memang tampak lebih ringkas dengan total bobotnya kurang dari 408 kg Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2000an di Tokyo Motor Show hingga sampai saat ini Profil tubuh Kams pun mengalami banyak perubahan Toyota Kams layaknya mobil normal lainnya karena dilengkapi dengan 4 roda Berbeda dengan iRoad yang hanya dijalankan dengan 3 ban Seperti mobil mainan saja Dilihat dari sisi depan nih Sorot mata Toyota Kams tampak bulat Dilengkapi dengan teknologi LED Sedangkan lampu seinya berwarna kuning terpisah Selanjutnya sepasang fog lamp tertanam tepat di bagian bawah Kams sepertinya memang terlihat tak memiliki grill depan Namun digantikan oleh seperangkat panel sebagai tempat pengisian baterai Berpindah pada bagian velg yang terlihat begitu unik Model kalengan dan berpalang dual tone 12 inci Lalu di bagian buritanya seolah mempunyai patahan mirip bug pickup berdimensi kecil Ini pun memungkinkan kendaraan membawa box tertentu Dengan bodi yang melengkung magian ter serta lampu-lampunya yang membulat nih Toyota Kams sendiri terlihat sangat istimewa Toyota Kams sangat cocok ya dikolaborasikan dengan dunia pariwisata Hal ini sudah diterapkan di pulau subtropis Okinawa, Jepang Kams dilengkapi dengan tablet untuk menjalankan aplikasi telematika Yang mampu merekombinasikan rencana perjalanan wisata Dan menghubungkan tempat-tempat menarik di sekitarnya Aplikasi yang tersemat mampu memberikan petunjuk arah berupa rute dan informasi lengkap Di setiap tempat pariwisata Menarik banget ya Magentors Akankah negara kita memanfaatkannya untuk menambah inovasi Untuk memajukan pariwisata Indonesia juga? Kita tunggu saja ya Di luar itu, Toyota juga sudah mengunjungi Gros Nobles Perancis Untuk melakukan pengujian manfaat Dari kendaraan listrik baterai di ruang perkotaan Cocok untuk wilayah rawan macet karena dimensinya yang cukup mungil Motor Penggerak Toyota Cam sampai kini diproduksi dengan menggunakan jenis baterai timbal asam konvensional Bukan lithium-ion Yamagentors Penyimpan daya yang dipakai untuk mengalirkan tenaga dari motor penggerak tunggal Memiliki daya pancar sekitar 6,8 PS Dengan dorokan torsi puncak 40 Nm dari spesifikasi global Energi kinetik pun disalurkan ke ruda belakang melalui direct drive Bisa jadi kinerja yang tersemat bisa berubah sewaktu-waktu Berdasarkan kebutuhan pasar dan kemampuan dinamo geraknya Berdasarkan formula tersebut Kams pun mampu digunakan untuk menjelajah perkotaan jarak pendek sekitar 50 km Generasi sebelumnya memakan waktu 8 jam untuk pengisian bahan bakar hingga penuh Sehingga kini waktu pengisiannya pun diturunkan menjadi sekitar 6 jam saja Sampai daya terisi full Kekuatan motor listrik ini pun mampu mendorong Kams Dengan kecepatan sekitar 60 km per jamnya Kapasitas muat bagasi pun diperkirakan lebih dari 30 kg Jadi kalian bisa bawa banyak barang loh Sedangkan unit Toyota Kams sebenarnya tersedia dalam 2 varian Yaitu ada B-Kams sebagai mobil pribadi dan B-Kams untuk teman menjalankan bisnis Jadi tertarik membeli tipe yang mana nih? Segi kemanfaatan Toyota Kams Di setiap tahunnya, Toyota Kams mampu terjual dengan rata-rata di pasar global Yaitu 3 ribuan unit di setiap tahun berdasarkan penjualan globalnya Paling banyak peminat menyasar pada fleet market Meskipun ada juga yang dijadikannya sebagai kendaraan personal Di negara asalnya Jepang, Toyota Kams lebih banyak dimanfaatkan sebagai transportasi, pengantar mobil atau barang Juga sangat membantu untuk armada logistik dalam dunia bisnis dengan tambahan aplikasi jarak pendek Kalau di tanah air, kendaraan mungil ini sepertinya bakal cocok nih Digunakan untuk jasa pengiriman barang seperti gojek maupun gokar Sebenarnya, mobil Toyota Kams ini memang memiliki spesifikasi mumpuni Untuk perjalanan jarak dekat dengan cuaca yang tidak bersahabat Daripada naik motor kepanasan atau kehujanan ya Bisa menggunakan Toyota Kams ini Galia Toyota Kams di Indonesia Berbagai produk busutan Toyota memang tidak pernah gagal menghasilkan kendaraan bermutu Meskipun di tengah pandemi seperti sekarang Peluncuran berbagai produk berbasis mobil listrik tetap dijalankan Bahkan pihak Toyota pun menjanjikan bakal menambah berbagai jenis dan variasinya demi menggairahkan market Setelah wabah ini merada Hal ini pun diharapkan bisa segera terwujud dan mampu mengebrak pasar otomotif tanah air di segmen mobil listrik Beberapa unit Toyota Kams pun sudah berhasil menjadi milik warga Indonesia loh Maka tak heran ya jika di Bali sudah dibangun beberapa titik sebagai tempat pengisian daya baterai untuk kendaraan elektrik Bertambahnya pembangunan charger station dari hari ke hari pun diakini Akan terus bertambah sebagai wujud kepedulian pemerintah akan adanya mobil ramah lingkungan ini Anton Jimmy Suwandi, Direktur Pemasaran PT. TAM Indonesia mengatakan Bahwa seluruh unit mobil elektrik Toyota yang sudah dioperasikan di wilayah Nusa 2 Sudah dilengkapi dengan GPS sehingga konsumen tidak perlu khawatir bakal kehabisan baterai di tengah perjalanan Pada panel informasi sudah ada berbagai informasi penting Yang akan membantu pengendara mengetahui kondisi baterai tinggal berapa persen Dan kurang berapa menit lagi bisa digodakan Keren banget ya, Magenters! Sesama Toyota Berbeda Rasa Dua mobil mungil produksi Toyota ini pun memang menarik perhatian masyarakat Bedanya C++ adalah kendaraan dua seater Sedangkan C-Cams mampu dilengkapi dengan satu kursi penumpang C++ sendiri memiliki bodi compact dengan ukuran panjang 2490 mm Lebarnya 1290 mm dan tingginya 1550 mm Dengan radius putar maksimal 3,9 meter C++ mampu menafigasi sudut tajam jalanan Bahkan yang sempit sekalipun dan bisa meminimalisasi pengoperasian saat parkir Mobil mungil dua seater ini pun dibekali motor listrik 1RM Yang merupakan motor listrik magnet permanen Daya maksimumnya mencapai 9,2 kW atau setara 12,3 HP Dengan torsi puncaknya 56 Nm C++ mampu mencapai kecepatan maksimal hingga 60 km per jamnya Tentu saja bisa melaju dengan kecepatan tersebut Dengan bantuan dari baterai litium ion berkapasitas 51 Amper Atau 177,6 Volt atau 9,06 kWh Toyota memang selalu berhasil memberikan kejutan di setiap kendaraan motor yang dihasilkan ya Apakah kalian juga mau mengendari Toyota Cams ini untuk pergi ke kantor Magenter? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari membangun Magenta Automotive dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya